Ambil, 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 sobra, sobra. Kericuhan seperti idilah yang kerap terjadi saat tim gabungan melakukan penertiban di sekitar pusat pasar Medan. Air mata dan jerit histeris pecah saat petugas Satpol PP, pemerintah kota Medan, mengambil paksa barang dagangan milik pedagang. Bagi pemerintah kota Medan, penertiban seperti ini akan terus dilakukan sampai ribuan pedagang yang membuka lapak di sekitar pusat pasar Medan pindah ke tempat baru di Pasar Induk di Tungtungan. Hingga selasa siang, tim gabungan yang bertugas menertibkan lebih dari seribu lapak para pedagang masih berjaga di sekitar lokasi pusat pasar Medan. Alhamdulillah kondisinya terus bertambah maju dan kondusif. Kemudian ke depan kita akan tetap melakukan penertiban lanjutan. Hingga saat ini penertiban pedagang sudah mencapai 60 persen. Rencananya penertiban ini ditargetkan akan selesai dalam 3 hari. Yono Sahputra melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!